Intro Tim penyidik Satra Skrim Polresta Bus Palembang melakukan penahanan terhadap okno perawat RS Muhammadiyah Palembang berinisial DN sebagai tersangka. Hal tersebut dibenarkan Kapolresta Bus Palembang Kombes Pola Muhammad Nhajib melalui Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza pada Kamis 9 Februari 2023. Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan okno perawat sudah ditahan di rutan maapol resta bus Palembang sejak hari ini sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Atas ulahnya, okno perawat dikenakan pasal 360 KHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Diketahui sebelumnya, tim penyidik Satra Skrim Polresta Bus Palembang menetapkan okno perawat RS Muhammadiyah Palembang berinisial DN sebagai tersangka. Hal tersebut ditegaskan Kapolresta Bus Palembang Kombes Pola Muhammad Nhajib Senin 6 Februari 2023. Seperti diberitakan sebelumnya, jari kelingking tangan kiri seorang bayi perempuan berumur 8 bulan terpotong gunting saat mendapatkan perawatan di RS Muhammadiyah Palembang. Kejadian tersebut akhirnya dilaporkan Suparma 38 tahun, warga Jalan Tembok Baru Lorong Tanjung, Keluran 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring, ke SPKT Polresta Bus Palembang. Denny, Sumek.co melaporkan. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe Youtube Sumiko Official. Selalu terapkan protokol kesehatan, sehat bahagia selalu untuk kita semua.